Intro Hingga kini belum diketahui siapa sosok yang membocorkan dokumen rahasia milik Amerika Serikat Oleh sebab itu Pentagon sedang dalam proses penyelidikan Namun kini muncul sosok terduga pelaku yang dicurigai sebagai dalang pembocoran dokumen rahasia itu Sejauh ini diduga pelaku merupakan orang dalam Artinya pelaku diduga bekerja di sebuah pangkalan militer Hal tersebut disampaikan oleh seorang sumber anonim kepada The Washington Post Yang mengatakan sempat melakukan obrolan melalui media discord Dalam obrolan tersebut ada seorang yang mengklaim telah mendapat dokumen rahasia dari pekerjaannya di pangkalan militer Meski begitu ia tak mengetahui siapa nama orang tersebut Sementara kini Pentagon dan Departemen Kehakiman telah meluncurkan penyelidikan Pasalnya dokumen rahasia itu berisi informasi sensitif terkait perang di Ukraina Menanggapi dugaan pelaku orang dalam mantan Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat Yakni Mark Hedling berkomentar Hal tersebut diketahui melalui unggahannya di Twitter Hedling mengatakan Tuhan akan menolong negara Amerika Serikat Jika terduga pelaku benar-benar orang dalam Terduga pelaku merupakan orang dalam juga diperkuat dari isi dokumen rahasia itu sendiri Tak hanya terkait perang di Ukraina Namun dokumen itu juga menyinggung tentang Cina, Timur Tengah, dan Afrika Hal ini menunjukkan dokumen tersebut dibocorkan oleh orang Amerika Serikat sendiri dan bukan sekutu Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya